Suasana kalau malam, lampu-lampunya udah nyala jadi kayak estetik banget nanti liatin foto-foto aku, aku bakal kasih tunjuk Kayak pura-pura lari ke sana Oke sekarang tepat di jam 19.50, aku bakal otw dari rumah buat ke Madiun Itu sekitar setengah jaman karena rumahku kabupaten Oke nanti aku update kalau udah nyampe di stasiun, tapi sebelum itu aku mau cari makan dulu Udah siap 2 koper Nah ini berhenti karena hujan Sekarang lagi cetak tiket Oke tuh naik dari Madiun ke Malang Oke sekarang jam 22.17, aku udah di stasiun Madiun Ini aku tadi pesen tiket, maksudnya aku udah cetak tiket Terus sekarang itu harga tiket go show jadi naik Rp10.000, jadi biasanya kan aku naik karta negara, kalau ke Malang itu Rp60.000 yang ekonomi, sekarang Rp70.000, jadi ini aku kali ini mau naik yang eksekutif Yang harga normalnya dulu waktu go show itu masih Rp100.000, tambah Rp10.000 jadi Rp110.000 Oke udah masuk, aku di tempat duduk sebelas A nih Tuh eh sekutif tempat Let's go Oke sekarang jalan 22.53, aku udah di dalam kereta Dan kereta aku tuh jam 23.04, jadi Rp10.000 Sampai Aku mau istirahat nanti kalau udah nyampe Aku agak, estimasi dari Madiun sampai Malang itu Rp4.000 Tuh enak banget Aku tumpen naik yang sekutif Ya, nah, kasih Iya, dapet selibut Kasih mas Nah ini keretanya udah mulai jalan Tuh di jam 19 lebih Nanti nyampe Malang sekitar jam 3 nanti Oke, karena dapet selibut Jadi aku mulai buka Enak Tuh enak banget Oke sekarang di jam 24.06 Bentar lagi kerenanya nyampe Di jam 36 jadi sekitar 20 meter lah Nah ini udah siap Beres Tinggal ambil koper di atas Tuh lampunya juga udah nyala Ya udah nyampe Beres Tuh, ini HPnya siapa? Aiku Oh, ibu yang Eh iya Anggol-nggol Let's go Nah, ini turun Diturun keusnya Sekarang mau buku sejarah lah Oke, aku udah pesen ojek motor Sekarang aku mau angkat kopernya Ke pintu keluar sana Jadi harus kayak jalan ngangkat-ngangkat Nah, ini dia nyampe Kasian banget kopernya Ini digeret-geret dari sana tuh Buat jalan ke sana keluar Ya, hemat ya naik motor Gak usah pake mobil-mobilan Jadi naik motor aja Cuma Rp27.000 ke kontrakan temen aku Yang bakal aku aja Jadi nanti dari Malang kita OTW Ah, sepi Nah, aku sering banget nih Diturun sebelah sini Karena kayak bagus banget gitu kan Sekarang aku mau naik ojek Oke, kontrakan temen aku Nih, bapaknya udah nyampe Tadi jalan jauh sana Uuu, dingin banget Tinggal kompet di temen-temen Sekarang jam 3.45 aku udah nyampe di kontrakan temen aku Besok, eh nanti siang aku bakal update lagi Bye-bye Aku tidur nih Oke, let's go Sebelum berangkat, makan dulu Tuh, emak banget Hmm Sekarang di jam 14.22 Aku bakalan ke salah satu tempat Kalian coba tebak Aku bakal tidur di tengah-tengah hutan Kok bisa? Sama teman aku Jadi kali ini aku gak sendirian Terus aku lihat di maps itu Otw sekitar 1 jam 20 menitan Eh, nanti aku update lagi Lupa Sudah masuk di kawasan sumber berantas Nah, depan itu tuh base camp Gunung Arjuna sana tuh Let's go Nah, ini dia tuh besennya Hai Dingin banget Enak banget jalannya Tuh, ada rawat saran Anjir Wow Ini ngelewatin drag sign Velo, apa sih? Ini udah mulai nikum-nikum jalannya Ini ngelewatin hutan-hutan Jalannya nikum-nikum Dan berlubang Wuuu Emang anjir Ini ngelewatin jepatan yang sering aku lewatin Kalau Mau ke besen Ini aku berhenti karena Aku salah Gagal fokus sama Si Uyang di kiri Tuh, kayak Oh, bagus banget Biasanya waktu nyampe sini tuh kabut kan Ini nikum Yang paling nikum nih Lanjut Di sebelah jalan sini aku salah fokus tuh Fokus banget tuh Apa sih penanggungannya Terus yang di sana Arjuna Kututup kabut Lanjut Aku beli pentol nih 5 ribu anjir Pakai barcode bayarnya nih Wah Keren Pak, ide dari mana pak? Pakai barcode Hapos Nah ini aku lewatin Kanan tuh gini Oh, gila Nah, kalau beberapa kabinnya belok kanan Ini nyampe padus nanti Ada beberapa kabin ke kanan 700 meter Ini jalanan Ini jalanan mau ke basecamp Gunung Punda tau Ini pas udah nyampe lewatin warung-warung itu tuh Disini ada pertigaan Nih Tuh, ada tulisan bobo cabin 180 meter ke kiri Ke arah sini Nah, kalau kalian mau ke basecamp Gunung-Gunung tuh Kesana Let's go Jalanya kayak gini Jadi kalian harus ada di Tapi mobil masih bisa Ngelewatin sana Disini ada pertigaan lagi tuh Tapi ada tulisan bobo cabin Dan itu tempat Cekin ya Jadi ini parkiran Motor roda 2 Disini Terus yang mobil disini Terus kalian tinggal masuk aja kesini Sekarang aku udah nyampe Di tempat bobo cabinnya Dan aku dapet Di cabin yang dua-dua Jadi ikutin aja Nanti aku tunjukin ke dalamnya Alhamdulillah Dapet cacah cerah Nih Tuh, barang-barangku banyak banget Kalau kalian belum Kayak data-data gitu Nanti ke kakaknya ini Serepayung Sekarang Jadi kalian tinggal klik aja Nanti di aplikasi Tuh, cek in Baru bisa Masuk Jadi aku udah di Dekat cabin Aku dapet yang dua-dua kan Nih Tuh di paling ujung Kayaknya view-nya dia bagus banget Kesana nanti Aku coba liatin Terus total cabinnya Di bobo cabin Padusan Majokerto ini Ini ada 33 Di banyak banget Terus per kayak jalannya gitu Dia informasinya juga Apa Jelas banget nih Kayak kamu Kalau kalian bingung tuh Ditunjukin Ke cabin berapa Belok mana Ke dapur Oke langsung masuk Kamar Kalau udah cek in tuh Kalian bakalan ini Di aplikasinya Scan barcode Terus ini nanti fitur-fiturnya Aku jelasin di dalam Nih di cabin 22 Mari kita langsung coba Buat scan Oke Langsung masuk Nah Pertama Kita bakalan dapet Tempat tidurnya Terus itu tempat buat Ngatur-ngaturnya di ujung Sebelah sini ada jendela Ini tuh bisa disupuk Tempatnya tinggal atur aja Nanti kita Oke Nah disitu Disini Gue duduk Ini buat pemanas air Bikin kopi sama minum Di sebelah sini Ini ada remotase Ini hasilnya Ini buat gantungan-gantungan Stop kontak Tisu Langsung ke kamar mandi Wow Tuh bagus banget Oke Ini yang pertama Ada udah ada Sabun sama sampun Terus ini Pacuran air Bisa Ini tuh bisa air dingin Ataupun panas Disini ada tempat Lose level Udah rotak Sama Aduknya dua Terus enaknya juga Disini ada Drier Oke Udah Let's go Kita keliling Bagian bawah ini tuh Ada tulisan kiblat Buat ke arah sana Jadi biar kalian tau Petunjuknya Ini helm helm Ini nih tempat buat ngatur Cahayanya Jadi aku mau jelasin Disini tuh kayak lampunya On off tuh Tuh mati kan Ntar aku on in Bentar Tuh Wih keren Mati lagi Tuh Disitu tuh Lampunya tuh bisa diganti Kayak ini kan warna biru ya Aku coba ganti warna orang Tuh Ganti warna pink Ihhh Ihhh Pulangi Lucu banget Bisa disesuaiin Bisa ditambah musik juga Tuh Speakernya ada disana Ini kalo Jendelanya versi di blurin Kalo di clearin Wah keren sih Kalo kalian mau pasang Lagu via bluetooth Bisa pake ini Nyalain aja Nanti disambungin ke hp Good afternoon Mutiara Tuh Welcome Bobo Cabin Padusan Oke Kita keliling Kurang jelas Lampunya bisa Keganti gak Nah disini tuh Di layarnya Kalian keliatan kan Kayak lampunya tuh Berubah Tuh Kelihatan kan Terus bisa disesuaikan juga Cahayanya Cahaya ini Maksudnya monitor Buat Kalian ini Ini tuh Buat ngunci pintu Ini bisa Semua udah ada Di aplikasi Jadi kalo kalian Mau Pake di hp nya Bisa banget Kalo pake monitor ini Juga bisa Jadi ya Kalian yang mau Staycation gitu Sama keluarga Sama teman Sahabat Itu cocok banget tau Karena disini tuh juga Hening gitu Suasananya jauh dari Keramaian kota-kota Kayak denger suara Ninut Ninut Bikin video ala-ala gitu Di kursi ini Langsung view nya sana Terus kalo mau Anget-angetan Tinggal Bakar-bakar nih Tempat sampah Ini tempat Naruh gitu Ada payung juga Disini Bakar-bakarnya Sekarang aku Mau lanjut Jalan-jalan Dan aku bakal kasih tunjuk Kekalian Pokoknya nih Wow Sunset Jarang-jarang loh Musim hujan Dapet sunset Lagi jalan-jalan Mau nerbangin drone Disini ada tempat Kayak duduk gitu Kumpul-kumpul Kayak seru banget Banyak anak tangga Disini Disini Dapur umumnya Tuh Suasananya Sujuk Aku mau duduk-duduk Disini nih Sama temen aku Kayak Menikmatin Suasana Suasana sunset Sekarang aku mau Nerbangin drone Karena Cuaranya lagi Well banget Tuh Oke Let's go Selamat menikmati 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 oke sekarang di jam 17.48 aku udah selesai terbangin drone tadi kalian udah liat kan hasilnya kayak gimana aku mau tunjukin satu view yang bagus banget tuh Masya Allah dapet sunset dong wow warnanya orang merah gitu terus lampu-lampu cabinnya juga udah nyala tuh terus banget punya aku di ujung sana nah dua dua nah jadi ini suasana kalo malam lampu-lampunya udah nyala jadi kayak estetik banget nanti liatin foto-foto aku aku bakal kasih tunjuk aku kayak pura-pura lari kesana terus nyala disana oke sekarang kita mau istirahat besok pagi atau kalo ada cuaca kayak kabut yang estetik gitu aku abis bye bye kesananya bener-bener sunyi dan syahdu banget kita bakal balik ke oke cuma berdua nih tuh kayak emasnya lagi ngecil tuh jendelanya tuh dia bagus tau kalo dibuat warnanya klip-klip tuh lanjut sekarang udah jam setengah tujuan mauan kita bakal balik ke cabin so cute bagus banget ini enak nih kalo lagi ini mau bakar-bakar mau istirahat ini tutup aja deh biar gak ada yang liatin siapa tuh ini juga nih ntar besok pagi aku update lagi sekarang istirahat dulu oke oke aku habis masak mie tuh enak banget ini yang ngerasa curry punya temanku yang ngerasa rabit bingit let's go mari kita makan sekarang aku sama temen aku mau makan nih terus bikin video ala-ala gitu aku duduk disini oke itu enak banget selamat pagi semuanya sekarang di jam setengah sepuluh aku udah habis mandi beres-beres sekarang lagi mau sarapan sama bikin vidala lagi itu kemarin malam juga gak kabut jadi cerah alhamdulillah kayak gini tuh terus aku mau jelasin tentang aplikasinya nah yang pertama tuh kalian pasti harus punya aplikasi bobo box kemudian masuk nah jadi disini ada keterangannya tuh good morning utiara karena ini pagi ya karena aku menginap di cabin 22 jadi ada keterangan dan di tipe deluxe cabin nanti kalau mau buka pintunya tinggal show here terus kalau kalian yang mau booking di aplikasinya tinggal klik aja disini di bobo cabin tinggal sesuaikan ini aku menginap di bobo cabin padusan tuh tinggal cek aja nanti di tanggal berapa gitu disini lanjut disini juga banyak-banyak promo kalian bisa gunakan promonya kalau udah menginap tuh pasti ada ininya terus check out jam 12 lanjut di sebelah sini ini ada keterangan kalau kalian bakal dapetin apa aja sih yang disini tuh ada free wifi AC ini di bedroom inilah pokoknya banyak tuh kalau kelaparan tenang aja disini juga ada kalau buat tempat pesen tuh disini nah disini kan ada bagian fitur chat itu kalau kalian mau menanyakan ke pihaknya misalnya kayak tanya password apa gimana lanjut disini kalau mau pesen tuh di menu ini banyak banget pilihannya sabar ya nih karena aku di bobo cabin padusan jadi menu apa aja yang ada disini tuh banyak banget tinggal kalian pilih tinggal kalian pilih pilih sendiri tuh kalau mau order tinggal klik order now selain di monitor yang ada di dalam cabin disini tuh juga ada untuk mengatur jendela sama warna lampunya aku tunjukin ya sekarang misal aku mau buka jendelanya aku bakal coba buka jendela yang ngeblur ini pakai ini tinggal pencet aja ini tadaaa tuh jadi bisa atur kayak warna lampu nih sekarang warna ini ntar aku ganti jadi warna biru bisa banget ganti warna hijau tuh keren kan udah deh kalau kalian mau matiin tinggal matiin aja tuh langsung mati jadi bisa pakai ini kayak gini aku masak mie nih udah jadi tinggal tunggu aja terus bikin serang ini dia mau buka ini ada apa ini ada sisir tinggal aku alin aja ke sini ke dalam tuh mantep tuh serialnya mantep banget terus Minha nih masih ini aku salah tau harusnya tuh tadi belum aku kasih bumbu karena ini goreng tuh still Fo em lo em 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 sekarang jam 11.40 aku sama temen aku mau cek out dan kita mau pulang tuh Hai keterangan yang lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri tuh let's go ini pulang pulang-pulang kita view let's go ke atas tunai kan tetangga aku mau infoin ke kalian kalau menginap di Bobo cabin padusan ini lagi ada potongan harga 75.000 pakai kode promo get closer padusan aku tulis disini promonya ini berlaku mulai dari tanggal 22 November sampai 28 Februari 2023 berlaku di weekday atau hari kerja jadi buat kalian yang mau menginap disini bareng teman sahabat keluarga maupun siapalah pokoknya jakin ke sini pakai kode promo tadi bye bye kalau udah selesai waktunya cek out ini di aplikasinya tinggal klik aja cek out ya kayak ya sini di sini juga ada WiFi sini untuk menu-menunya Oke klik Oke cek out langsung udah oke ini untuk apanya kok Oh oke udah selesai cek outnya tadi di aplikasi terus aku mau tunjukin ke kalian kalau setiap menginap di Bobo cabin padusan ini kalian free ke jacuzzinya dan aku bakal kasih tahu lebih detailnya sekitar 15 menitan dari Bobo cabin ini di katanya tuh keluar ke sana ke turun gitu dari jalan ini kalau udah nyampe di tulisan 200 meter itu kalian tinggal belok kiri aja ke jacuzzinya ini ada keterangan jacuzzinya 50 meter di depan Oke sekarang aku udah di jacuzzinya akhirnya aku bakalan masuk dan tujukan kolam merenangnya kau turun dulu ke anak tangga terus ada di depan sana berhenti di jembatannya karena savok sama gunung puncak olirangnya kelihatan berhenti di jacuzzinya